Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi teman-teman di channel saya Nah di kesempatan kali ini kita akan membahas suatu hal yang teramat sangat dinantikan Karena banyak sekali komentar-komentar dari teman-teman semua yaitu tentang Perbedaan pelet premium blue dengan pelet virus, virus wajar arif ya teman-teman Nah jadi di kesempatan kali ini kita akan bahas tuntas tentang kedua pelet itu Lebih efektif mana dan apa perbedaannya Tentu pelet kedua itu pasti berbeda ya teman-teman Untuk itu silahkan simak video ini Dan jangan di skip agar kalian tidak salah paham dalam pengertian di video kali ini Sebelumnya maaf teman-teman audionya ini agak terganggu ya Karena di luar sedang hujan Jadi musim hujannya Desember-Desember ini Nah terima kasih juga teman-teman yang sudah bantu subscribe saya dari awal sampai akhir Yang sudah support saya juga terima kasih banget Ditunggu teman-teman untuk giveaway nya Oke ini pasti seru sekali Gak usah basa-basi kita bahas saja Karena banyak sekali ya yang komentar Bang apa perbedaan pelet virus dan pelet mas wajar arif atau pelet virus wajar arif Terus bang beli pelet virus itu dimana Nah kita bahasnya yang pertama dulu Jadi bang beli pelet virus itu dimana Nah kalau saya sendiri sih kemarin belinya di kota saya sendiri ya teman-teman Jadi apabila di kota kalian itu ada salah satu forum Grup facebook atau grup apapun itu Coba kalian cari teman-teman di grup itu Apabila ada yang jual pelet virus wajar arif Gitu teman-teman Jadi coba kalian cek saja di kolom pencarian facebook Yang ada grup ikan jana atau ikan predator ya Silahkan kalian cek saja dengan mencari pelet virus Nah semoga saja di kota kalian itu ada yang jual Jadi lumayan ya teman-teman Apabila di kota kalian ada yang jual Jadi kalian lebih enak jadi bisa PCB atau main-main ke rumah mereka Jadi bisa juga kita sharing-sharing ke teman-teman kita yang di kota itu Bagaimana cara perawatan ikan atau yang lain-lain gitu teman-teman Bang saya sudah cari-cari di grup atau di forum yang sudah Saya cari di kota-kota itu tetap gak ada Jadi solusinya gimana Oke teman-teman Saya akan berikan solusi kalian Yaitu kita beli online Lalu bang kalau online nanti kita ketipu atau kita cari yang ori itu Ada yang jahil gak ya bang Kalau kita belinya itu bisa ketuker dengan yang ke ori Caranya gimana bang Nah begini teman-teman Jadi untuk pelet virus sendiri kan diproduksi sama Fajar Arief sendiri Nah untuk itu kalian cek saja Ini teman-teman saya bagikan tiktok akun tiktoknya Mas Fajar Arief Silahkan teman-teman di cek saja Ini akunnya untuk akun tiktok Fajar Arief Atau akun instagramnya itu Fajar Arief 12 Nah silahkan untuk teman-teman yang gak pengen dapet barang yang KW Atau takut ketipu silahkan ikuti saja Atau follow instagramnya Mas Fajar Arief Nah disitu silahkan kalian DM kan ada nomor WA dan lain-lain Nah itu adalah salah satu agar kalian gak ketipu barang palsu Itu sangat rekomendasi ya Meskipun nanti ada biaya ongkir dari Mas Fajar Arief ke tempat kalian itu Kira-kira ya sesuai dengan kecamatan atau kota kalian teman-teman Selanjutnya saya akan bahas bagaimana kalau kita belinya itu di toko online ya teman-teman Tapi mohon maaf ini audionya saya rekam langsung menggunakan Per rekam layar Jadi mohon maaf apabila audionya kurang jelas dan agak-agak gimana gitu Silahkan kalian simak saja teman-teman Selanjutnya itu apabila kalian masih sulit ya untuk DM Mas Fajar Arief Kalian bisa cek saja di Shopee Nah ini adalah aplikasi yang selalu saya gunakan pada saat saya mau cari pekan secara online Jadi kita tinggal ketik saja di pencarian Pelet Virus Disini sudah banyak sekali ya ada beberapa kategori yaitu Pelet Virus Fajar Arief Original Pelet Virus Fajar Arief Pelet Virus dan lain-lain teman-teman Silahkan kalian cek saja mau cari yang mana kita cek saja yang original teman-teman Jadi disini banyak sekali pilihannya Nah kemasan yang rekomendasi menurut saya yaitu yang masih di cycle ya teman-teman Jadi seperti ini nih Ini kan ada kemasan cycle nya ya Untuk Pelet Virus sendiri seperti ini bentuknya ya Nah ini Pelet Virus Ini Pelet Jahat Ini Pelet Virus Nah Kalau Pelet Virus sendiri itu hitam-hitam biru tua seperti ini teman-teman Jadi silahkan kalian kalau masih susah untuk DM Mas Fajar Arief secara pribadi Bisa kalian cari saja secara online disini sudah banyak sekali Tips untuk kalian lagi untuk beli online yaitu kalian juga harus Terus cari di kolom itu ya Kolom komentar pada si penjual itu Apa responnya si penjual atau Deskripsi penerima itu bagus atau tidak Dan Dan kalian lihat Berapa barang yang sudah dijual mereka gitu teman-teman Nah contohnya seperti ini ya Pelet Virus Original Fajar Arief grade AAA 3.500 ya Terjual Kita klik ya Jadi kita lihat itu teman-teman Kita lihat penilaian produk Nah ini kan banyak sekali Nah penilaian produknya pun Bagus teman-teman Jadi saran untuk kalian yang mau beli Pelet Virus Nah kalian juga harus Cek-cek seperti ini teman-teman Jadi Dicek Penilaian produk dari para pembeli itu Apakah baik ataukah buruk Nah kalau ini kan terlihat sudah baik ya teman-teman Karena Sudah terjual 3.500 PCS Begitu teman-teman Nah Oke untuk Cara online mungkin seperti itu Nah selanjutnya kita bahas untuk Pelet Premium Blue Kira-kira seperti itu teman-teman Pada saat kita cari di Online Contohnya di toko Tadi teman-teman Dan kita bahas untuk Pelet Premium Blue Kalau untuk Pelet Premium Blue itu Sudah Banyak ya Dijual di toko-toko Ikan hias Jadi untuk pencariannya Juga Tidak terlalu ribet Cukup kalian Cari saja Di toko Ikan hias terdekat Coba kalian cek Pelet Premium Blue Akari ya Pasti ada teman-teman Karena ini Pelet sudah Mendunia Atau Sebelum ada Pelet virus Pelet akari ini Sudah ada Karena ini Ikan yang Sekarang saya rekam Sebelum menggunakan Pelet virus Yaitu Kita gunakan Pelet akari Premium Blue Jadi Pelet yang satu ini Adalah Pelet yang sering Sekali digunakan Para keepers Canapulura Pada zamannya Nah sekarang Kita sudah Beralih Karena sudah Ada Pelet Virus Pazar Arif Nah sekarang Sudah banyak Yang kepo-kepo Tentang Kesaktian Pelet tersebut Nah Lalu Seperti apa Hasilnya bang Untuk Pelet Premium Blue Dan Pelet Virus Lebih efektif Mana Antara kedua Pelet tersebut Jadi Untuk hasilnya itu Pelet Virus Memang Lebih cepat Lebih Cepat Untuk Memunculkan Warna Biru Pada ikan sana Blue Pulgerana Karena Karena dari Seki harga pun Sudah berbeda Ya teman-teman Dari Pelet Virus 100 gram Itu sudah Mencapai 100 ribu Sedangkan Pelet Premium Blue Akari Itu Satu kemasan Itu 45 ribuan Ya 45 ribu Sampai 50 ribu Itu Sudah Dapet Satu kemasan Dengan 200 gram Sampai 250 gram Nah cukup Ekonomis Sekali ya Dan ini Sangat Awet Sekali Untuk Bahkan Ikan sana Blue Pulgera Kita Dengan Harga Segitu Dan Kemasan 200 Sampai 250 gram Sangat Awet Menurut saya Teman-teman Kalau Enggak Habis-habis Bisa Kita Jual Bukan Berarti Pelet Premium Blue Itu Enggak Bisa Membuat Ikan Biru Nah Buktinya Saya Pake Premium Blue Ya teman-teman Ikan Ini Sebelum Kita Pake Pelet Virus Tetap Ikannya Berwarna Biru Jadi Kesimpulannya Adalah Pelet Virus Memang Lebih Unggul Daripada Pelet Premium Blue Dari Komentar Teman-teman Juga Yang Sudah Pake Pelet Virus Memang Merasakan Efeknya Nah Mungkin Sekian Dulu Atau Kita Lanjut Lagi Pembahasannya Besok-besok Soal Pelet Premium Blue Dan Pelet Virus Ini Terima Kasih Banyak Untuk Teman-teman Yang Sudah Menyimak Video Ini Sampai Habis Dan Sudah Mendengarkan Cerita-cerita Saya Ini Semoga Ada Manfaatnya Untuk Teman-teman Semua Video Yang Saya Bagikan Ini Adalah Murni Pengalaman Saya Sendiri Jadi Ini Adalah Pengalaman Saya Saat Menggunakan Pelet Virus Dan Premium Blue Next Video Kita Berjumpa Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh